Balada Padang Pasir Jelit 30 Bertahun-tahun yang silam, permaisuri Chen dibuang dan Weizifu diangkat menjadi permaisuri karena di istana Chen Ajiyao ditemukan boneka-boneka kecil Weizifu dan wanita-wanita kesayangan kaisar lain, kabarnya Chen Ajiyao tiap hari menusuk boneka-boneka itu untuk menyantet wanita-wanita itu. Kali ini, ketika dukun di istana menyuarakan kemarahan para dewa, mereka sebenarnya sangat menguntungkan keluarga Wei. Aku mulai meragukan boneka-boneka sihir yang ditemukan saat itu, dan sekarang juga meragukan kebenaran perampasan tanah suci itu. Boneka-boneka sihir dapat dengan mudah diselundupkan ke dalam istana Ajiyao dengan bantuan dayang-dayang istana, atau mungkin kera yang lebih cerdas adalah dengan menyuruh orang mempengaruhi Ajiyao yang sudah kehabisan akal, sedangkan mengenai tanah yang dirampas Licai, hal itu adalah suatu hal sepele, asalkan catatan di dokumen tanah diubah sedikit. Karena tak hati-hati, Licai dapat secara tak sengaja mengembilnya. Sebenarnya, hal ini sangat cocok dengan ilmu perang, keluarga Wei menarik seluruh perhatian keluarga Li, namun damdiam di balik mereka ada sebuah pasukan besar yang sekonyong-konyong muncul tanpa diduga siapapun dan menyerang secara mendadak, sehingga musuh kalah telak. Akan tetapi, mereka masih belum dapat memojokkan musuh, kalah menang masih belum dapat dipastikan. Ketika kasus ini sedang diadili dan belum diputuskan, tanpa disangka-sangka, Licai bunuh diri di penjara untuk menghindari hukuman. Seng Jenderal King Che, Adipati An Leng dan Perdana Menteri Hon Agung tak nyana membunuh diri di penjara karena merampas satumu tanah suci. Bunuh diri? Aku berpikir sambil tertawa sinis, kalau saat itu aku dan Wei Ji mati keracunan di penjara, bukankah kami akan juga akan dikatakan telah membunuh diri? Dalam setengah tahun yang pendek, dua anggota keluarga Li yang paling tinggi jabatannya, yaitu Li Buang dan Licai, telah mati bunuh diri. Sebelum selesai berkabung, perkabungan baru telah dimulai. Kedua Jenderal itu tak mati di bawah pedang Xiongnu melainkan mati bunuh diri. Dengan dingin Huo Kubing menonton kejadian itu, ia masih berlatih silat dan memanah seperti biasa, bahkan mengajak orang main cuju di rumahnya, suasana di lapangan cuju masih ramai, namun rasa lelah di mati Kubing semakin nampak dengan jelas. Gong Sun Hi mengajak Wei Jenderal mengunjungi Huo Kubing, katanya ia kebetulan lewat dan hendak berkunjung, namun kunjungan ini sangat tepat waktunya, yaitu saat posisi Perdana Menteri kosong dan semua faksi di istana mengincarnya. Begitu melihatku, Wei Jenderal menarik tanganku sambil tersenyum, ia menanyakan kesehatanku dan kehidupan sehari-hariku, nada suaranya mengandung teguran pada Huo Kubing. Kau sudah biasa memakai sedikit pakaian, tapi coba lihat pakaian YUR, hawa masih dingin, aku saja belum membuka mantelku, kenapa kau tak mengingatkan YUR untuk berpakaian dengan hangat ia berpaling dan tersenyum ke arah diriku, kalau Kubing berani menekanmu, carilah aku, kami adalah keluargamu. Walaupun Kubing kelihatannya dingin, namun dalam hati ia selalu menyayangi keluarganya, walaupun bermargahu, sebenarnya ia tumbuh besar di tengah keluarga Wei. Tak diterimanya diriku oleh keluarga Wei selalu merupakan suatu ganjalan dalam hatinya, sekarang ketika melihat bagaimana kakak perempuan tertua keluarga Wei memperlakukanku, Walaupun air mukanya tak berubah dan ia masih berbicara dengan hambar kepada Gongsun Hei, matanya nampak girang, ia menikmati ramainya kunjungan kerabatnya. Dalam hati aku menghela nafas, pada mulanya aku hanya membiarkan Wei Jundru menarik tanganku, namun sekarang aku menarik tangannya, kalau bibi membantuku, Kubing tak akan berani menekanku lagi. Beberapa hari ini belakangan ini aku sedang menyulam, tapi tak pernah dapat menyulam dengan baik, untung saja bibi datang, mohon sedikit petunjuk bibi. Ketika mendengar perkataanku, Gongsun Hei memandang wajahku dengan sekilas, rupanya ia merasa berterima kasih padaku karena aku tahu bagaimana harus bersikap, di matanya nampak rasa kagum yang jarang terlihat. Wei Jundru memandang Kubing sambil tersenyum, di luar banyak wanita penyulam yang pandai, masa menteri perang dinasti Han masih ingin I.U.R. mengerjakannya sendiri? Apakah kau membuatnya untuk Kubing? Coba kulihat. Pandangan mati Kubing menyapu wajahku, walaupun ia berusaha menahan diri, namun ia masih nampak tersenyum, sekaligus samar-samar merasa puas diri. Melihat wajah Huo Kubing, Wei Jundru dan Gongsun Hei dengan cepat bertukar pandang. Aku tersenyum dan menarik lengan Wei Jundru, sambil mengobrol dan bergurau, kami keluar untuk melihat sulamanku, membiarkan Gongsun Hei mengatakan apa yang ingin dikatakannya pada Huo Kubing. Malam itu, ketika aku sudah agak mengantuk, tiba-tiba Kubing memanggilku dengan pelan, Y.U.R., namun setelah itu untuk beberapa saat ia tak berkata apa-apa lagi. Aku tersenyum dan mengigit-gigit bahunya dengan lembut, kenapa belum tidur? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Walaupun aku tak ingin kau terlibat dalam perebutan kekuasaan karena hal itu adalah permainan catur hidup dan mati, tapi kalau kau ingin melakukannya, aku tak akan menentangnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menarik diriku ke dalam pelukannya dan memeluku erat-erat. Akan tetapi, tak lama kemudian tangannya menjadi nakal, aku berbisik memohon-mohon di telinganya, setelah beban. Pikiranmu hilang, kau mengodaku. Aku capek. Biarkan aku tidur rah. Sambil tersenyum, ia menciumku untuk menghentikanku, membuat perkataanku berhenti di bibir dan lidahku. Entah apakah ia banyak membaca kitab mengenai bidang ini, atau mungkin karena sering keluar masuk istana ia menjadi banyak melihat dan berpengalaman luas, bagaimanapun juga permainan asmara kubing luar biasa. Beberapa saat kemudian, aku telah digoda olehnya hingga tak kuasa bersuara, sekujur tubuhku panas membarah dan lemas, bagai sulur yang membelit pohon, membelit tubuhnya. Persekongkolan maut. Balada padang pasir karya Tong Hua. Karena Lichai bunuh diri untuk menghindari hukuman, posisi Perdana Menteri kosong, setiap faksi berusaha mati-matian untuk mengisinya, keramaian yang membuat metu berkunang-kunang di mana berbagai orang dicalonkan dan dipilih pun dimulai. Di tengah hiruk-pikuk itu, Hua Ku Bing tetap mempertahankan sikapnya yang dingin dan tak peduli pada kejadian-kejadian dalam istana, ia hanya memperdulikan melatih pasukan, bertamasha, berburu dan bermain cuju. Hanya saja, sosok seng putra mahkota, Liu Ju, berulang kali muncul di lapangan cuju. Hua Ku Bing pun mengajaknya bertamasha dan berburu, tanpa memperdulikan peraturan istana dan tanpa membawa pengiring, dua saudara sepupu itu diam-diam masuk ke hutan belantara. Mereka pergi selama tiga hari, sibuk mengejar binatang buruan dan tak ingin pulang. Karena tiba-tiba kehilangan putra mahkota selama tiga hari, Permai Suryui yang biasanya lembut sikapnya menjadi amat marah, seng putra mahkota pun berlutut di hadapan seluruh istana untuk mohon ampun. Ia tak hanya mohon ampun, tapi juga bertanggung jawab atas segala yang terjadi, dengan sepenuh hati, ia mohon agar Ku Bing tak dihukum, namun dengan marah Permai Suryui berkata, kalian dua bersaudara ini harus dihukum akan tetapi, sambil tersenyum kecut Li Uce menggeleng dan berkata, Sudahlah, Sudahlah, Ku Bing berwatak gegabah, kau bukannya tak mengetahui hal ini. Ketika untuk pertama kalinya berperang, ia berani membawa delapan ratus orang menerobos garis pertahanan Xiongnu, sudah bagus ia tak membawa Juer bertama Syadik Siyu. Huo Ku Bing tak menuruti aturan dan bersikap sesuka hatinya, hal ini bukan sesuatu yang baru, yang baru adalah kedekatannya dengan Li Uju. Ketika musim gugur tiba, Li Uce memutuskan untuk memberikan kedudukan Perdana Menteri pada Guru Muda Seng Putra Mahkota, Zhuang Qingzai. Setelah Li Guang bunuh diri, akhirnya serangan terhadap keluarga WI berakhir dengan kemenangan telak mereka. Aku belum pernah berbicara dengan Putra Mahkota, kesanku terhadapnya hanya berasal dari kabar burung di istana, aku tahu sifatnya dan sifat Li Uce berlainan, sifatnya lebih mirip WI King dan WI Zifu, walaupun kedudukannya sebagai Putra Mahkota. Tinggi, namun ia selalu bersikap rendah hati dan sopan, bersimpati pada kesusahan rakyat jelata yang amat menderita karena kesukaan Li Uce berperang, sehingga ia disukai para sastrawan yang menganjurkan pemerintahan yang welas asih. Tingkah laku Putra Mahkota kali ini membuatku terkejut. Ia dalam hati tentu sudah tahu maksud Huo Kubing, sebelumnya ia tak menolak dan memakai kesempatan itu untuk dengan diam-diam meninggalkan jangan. Berdasarkan sifat Seng Putra Mahkota yang selama ini selalu menuruti aturan, siapapun tentu tahu bahwa Huo Kubing lah yang bertindak dengan gegabah, akan tetapi ia berulang kali minta ampun untuk Huo Kubing dan selalu berkata bahwa semua itu adalah kesalahannya, hal ini membuat Huo Kubing yang tak banyak bicara dan dingin semakin nampak bersalah dan dirinya sendiri dipuji semua orang. Kubing, usia Putra Mahkota masih muda namun ia sudah begitu pandai bermuslihat. Kubing tersenyum hambar, bagi orang yang kedudukannya seperti dirinya, pandai bermuslihat bukan hal yang jelek. Kau jangan terlalu menyalahkannya, kalau ia sama sekali tak bisa bermuslihat, kita malahan benar-benar harus khawatir. Ia berkata demikian, namun di matuh Huo Kubing sekilas masih nampak rasa kecewa dan sedih. Hatiku pun penuh rasa ibadah dan sedih, kau telah berusaha sekuat tenaga membantu mereka, namun mereka tak pernah dapat benar-benar mempercayaimu. Mereka ingin kau berusaha sekuat tenaga untuk mereka, namun pada saat yang sama hendak mengurangi kekuatan dan pengaruhmu di istana. Aku ingin membuyarkan kesedihannya, maka aku meleletkan lidahku ke arahnya, lalu berkata sambil mencibir, karena kau bersedia menjadi si murah hati, aku tak akan mencampuri urusanmu lagi. Tapi, aku beringsut ke sisinya dan menarik lengannya, kau harus mengajakku pergi berburu, kabarnya Kaisar berencana mengajak para pejabat sipil dan militer pergi berburu di istana Gankuan, ajaklah. Ia segera berkata, tak bisa. Aku mengoyang-goyangkan lengannya sambil memohon-mohon, namun sambil berjalan pergi ia berkata padaku tanpa mau melihatku, aku pergi ke markas dulu, setelah aku pulang kita akan membicarakannya lagi. Aku tak menghiraukannya siasat untuk meloloskan diri itu dan masih menempelnya sambil mengoyang-goyangkan lengannya, ia pun berkata untuk memujuku, YUR, nanti kalau aku ada waktu luang, aku akan mengajakmu bermain ke gunung untuk beberapa hari, untuk apa pergi bersama mereka? Namanya berburu, tapi sebenarnya diam-diam berpolitik, kau pun tak akan bisa bermain sepuasmu. Aku mendengus, waktu luang. Kau sepanjang hari mana punya waktu luang. Kau sibuk dengan urusan pekerjaan, atau sibuk dengan urusan sepele, memanah, main cuju dan berburu, kelihatannya bermain-main, tapi semua mengandung maksud tersembunyi. Sangat melelahkan, kulihat kau ini tak punya banyak waktu, masa aku masih mengharapkan kau mengajakku bermain? Ajak aku. Ajak aku. Di sepanjang jalan, melihat sikapku yang terlalu intim, para pelayan menunduk untuk menghindar melihat ke arah kami, Huo Kubing pun menghela nafas, kulit wajahmu semakin lama semakin tebal. Aku terus-menerus memandanginya, sama sekali tak memperhatikan sekelilingku, ketika diingatkan olehnya, Aku merasa agak jengah, namun aku masih tak mau kalah. Bukankah aku mempelajarinya dari Jenderal Besar Huo? Karena mereka sudah pernah melihat saat-saat yang lebih intim, apa yang ku takuti? Ajak aku pergi. Ajak aku pergi, aku kembali merengek-rengek. Akhirnya ia tak tahan lagi dan berpaling memandangku, mula-mula sinar matanya nampak tegas, namun setelah melihat ekspresi wajahku, Ia menghela nafas, lalu menggeleng-geleng dengan tak berdaya, baiklah. Jangan cemberut, aku akan mengajakmu. Seketika itu juga, aku tersenyum lebar, tadinya ia tersenyum kecut, akan tetapi melihatku tersenyum, Ia pun tersenyum dengan girang dan mencubit pipiku, tak heran mengjiu menurut padamu, tak berdaya menolakmu. Aku tak tahu apakah aku masih tersenyum lebar, namun senyumnya membeku, ia sadar bahwa ia telah salah bicara, tak seharusnya bergurau tentang diriku dan jiu yee, Maka ia pun segera menelan perkataan yang belum diucapkannya itu. Seakan tak terjadi apa-apa, ia tersenyum dan berkata, cukup mengantarku sampai di sini saja. Kulihat bahwa kami telah tiba di ambang pintu, aku pun mengangguk-angguk. Setelah memandangi punggungnya sampai menghilang, akhirnya wajahku menjadi lemas. Aku sangat banyak berhutang pada jiu yee, namun satu-satunya balasan yang diinginkannya tak bisa kuberikan padanya dalam kehidupan ini, Aku hanya dapat berbuat seperti yang dimintanya, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk hidup dengan bahagia, dengan demikian, ia akan merasa sedikit berbahagia. Namun kebahagiaan macam apa itu? Aku mendongak memandang langit yang berwarna biru tua, apakah para dewa benar-benar tinggal di atas awan putih itu? Kalau begitu kemohon pada kalian agar membuat jiu yee melupakanku, dan memberinya kebahagiaan yang sesungguhnya. Sampai kami duduk di kereta kuda, keluar dari changan menuju istana ganguan, Huo Ku Bing masih tak paham kenapa aku berkeras mengikutinya berburu. Ia tahu aku tak suka bergaul dengan keluarga kekaisaran, akan tetapi perburuan kali ini jelas adalah pertemuan para kerabat kaisar, putra mahkota Liu Ju, ketiga pangeran, Jenderal Besar Wei, Gongsun Hi, Gongsun Ao, Ligan, Liguwangli, Zaoponu, serta serombongan bangsawan baru dan lama, dan para pejabat tinggi istana. Karena kaisar, putra mahkota, para jenderal dan adipati semua berada di sini, mau tak mau kami dikawal oleh sebuah pasukan besar. Perjalanan ini nampaknya seperti sebuah perburuan, namun sebenarnya keadaan dapat berubah dengan amat cepat, berbagai faksi saling bertarung, entah siapa yang berburu siapa dalam perjamuan besar ini. Aku tak ingin menunggu seorang diri dicangan dengan cemas, aku hanya ingin menemaninya, kalaupun aku tak bisa membantunya, paling tidak, tak peduli apa yang terjadi, kami akan bersama. Ketika Liu Che melihatku, ia menunjuk Huo Kubing sambil menggeleng-geleng dan tersenyum. Melihat Lian di belakang Liu Che, Huo Kubing pun tersenyum dan berkata, kali ini hamba dan yang mulia punya pikiran yang sama. Liu Che tertawa dan berkata, bagus kalau kau punya pikiran yang sama, kalau kau menghadang di depanku, kau akan dapat melindungiku dari orang-orang cerwet yang selalu berkata bahwa aku adalah seorang kaisar yang tenggelam dalam paras cantik dan membahayakan negara. Orang yang kejam belum tentu seorang pahlawan, orang yang penuh cinta, yang seumur hidupnya hidup dengan bebas merdeka dan menikmati hidup sepuasnya adalah orang gagah sejati. Bagus, Puji Huo Kubing, ia lalu dengan enteng mengambil sebuah kantung arak yang tergantung di punggung kuda dan mengangsurkannya kepada Liu Che dengan sikap hormat. Namun ia justru minum seteguk besar arak terlebih dahulu, Liu Che mengambil kantung arak itu sambil tertawa terbahak-bahak, lalu ikut minum. Saat ini mereka berdua seperti dua orang gagah dunia persilatan yang saling mengagumi, tak seperti seorang kaisar dan seorang pejabat. Tak heran kalau Liu Che mengana kemaskan Huo Kubing, watak mereka banyak kesamaannya, keduanya penuh semangat kepahlawanan, pemberani dan suka berbuat sesuka hati, serta tak mempedulikan aturan kesopanan. Hal-hal ini membuat Liu Che menyukai Huo Kubing, namun di pihak lain mereka sangat berbeda, yang seorang khas kekuasaan, sedangkan yang seorang lagi acuh tak acuh terhadap kekuasaan, hal ini membuat Liu Che semakin mengandalkan Huo Kubing. Lian sangat tak sehat, di dalam kereta kuda ia nampak sangat plesu. Hari ini tentunya keadaannya sangat tak berbaik, selain itu tubuhnya memang lemah, karena selalu khawatir, mau tak mau ia sakit-sakitan. Rupanya Liu Che sengaja mengajaknya keluar istana untuk menghiburnya. Liu Che benar-benar menyayangi Lian melebih siapapun di istana belakang, ketika pergi berburu, walaupun merepotkan, ia mengajak Lian yang tertiup angin pun akan ambruk. Istana Gankuan dinamai demikian karena terletak di gunung Gankuan, hutan di gunung itu lebat, penuh batu karang aneh, metu air mengalir di lerengnya, pemandangannya sangat indah. Sejak kecil Kubing sering mengunjunginya bersama Kaisar dan Jenderal Besar Woi, ia sangat mengenal seluk-beluk gunung ini, di jalanan gunung, ia mengobrol dan tertawa dengan suara pelan. Denganku, menunjukkan tempat-tempat indah dan menceritakan asal-usulnya. Akhirnya ia mengajakku meninggalkan rombongan besar itu, kudepun kami tinggalkan, kami berjalan menyusuri jalan setapak, mendaki sambil bergan dengan tangan. Entah kapan orang-orang lain tiba di istana Gankuan, di sepanjang jalan aku dan Kubing saling menggoda, ketika hari sudah gelap kami baru memasuki istana Gankuan. Kami berdua masih tak mau berjalan di jalan besar dan memilih berjalan di jalan kecil yang sepi, di tengah jalan kecil itu, di antara batu-batu karang, samar-samar terlihat dua sosok manusia. Mataku dan matu Kubing lebih tajam dari orang biasa, walaupun hanya ada sinar rembulan, kami sudah dapat menebak siapa mereka. Ketika melihat mereka, walaupun untuk sesaat aku terkejut, aku bereaksi dengan tenang, namun Kubing nampak amat terkejut, ia segera berhenti melangkah, matanya penuh rasa tak percaya. Aku tak tahu apakah perjumpaan ini benar-benar suatu kebetulan, atau suatu perjumpaan kebetulan yang sengaja dibuat. Aku melihat Ligan sedang menghormat pada Lian sambil menekuk lututnya dan menunduk, Lian mengangsurkan tangannya, menyuruhnya bangkit, namun ketika bangkit, sekonyong-konyong Ligan menarik ujung-ujung jari Lian. Rupanya Lian pun tak menduga Ligan akan melakukan perbuatan itu, wajahnya nampak terkejut, namun tubuhnya gemetar lalan, tiba-tiba air matanya samar-samar nampak berlinangan. Lian yang selalu pintar dan licin kali ini berubah menjadi sebongkah batu, ia tak menarik tangannya dan hanya memandang Ligan dengan nanar, Ligan menengadah memandang Lian, ketika pandangan mati mereka bertemu, dalam sekejap mati Ligan seakan tersadar, ia cepat-cepat melepaskan pegangan tangannya, lalu mundur beberapa langkah. Walaupun hanya sesaat, begitu pendek hingga aku mengira pandangan mataku kabur, walaupun hanya tiga ujung jari, sehingga Ligan jangan-jangan belum sempat merasakan kehangatan tangan Lian, namun geirah yang ledak-ledak itu benar-benar mengejutkan. Entah apakah sebelumnya Lian ingin memperingatkan Ligan, akan tetapi sekarang Lian diam seribu bahasa, ia cepat-cepat menghindar, gerakannya amat cepat, sebelum aku dan kubing sempat mencari tempat bersembunyi, ia telah melihat kami. Ia segera berhenti di tempat, dengan wajah pucat pasti memandang kami berdua, Ligan pun telah melihat kami berdua, tanpa sadar, ia berjalan ke depan dengan langkah-langkah lebar, lalu menghadang di depan Lian, seakan kami adalah binatang buas yang hendak menyerang Lian, namun ia pun segera menyadari bahwa keadaan saat ini jauh lebih mengerikan dari bertemu binatang buas. Sepasang mata Ligan berkilat-kilat dingin, tangannya mengepal rat. Rasa terkejut di mata huo kubing sirna, ia menarikku ke sisinya untuk melindungiku, sambil tersenyum sinis, ia berkata, Lisan, apakah kau bermaksud membunuh orang untuk melenyapkan saksi mata? Lian tertawa pelan, ia keluar dari balik tubuh Ligan, dalam waktu yang singkat, wajahnya telah kembali seperti biasanya, Hidup atau mati kami tentunya tak masuk hitungan General Piao Ki, akan tetap PIE UER mu yang tercinta nampaknya tak akan dapat meloloskan diri. Ligan dan huo kubing tak mengerti makna perkataannya itu, aku mendengus, aku tak tahu kenapa reaksi kalian begitu aneh. Begitu aku dan kubing datang, kami melihat niang-niang berlari menghampiri kami, namun sebelum kami sempat menyapamu, yang mulia Li sudah menerjang keluar. Lian tersenyum dan berkata, aku sudah lama berjalan-jalan dan sudah lelah, aku kembali dulu. Setelah selesai berbicara ia berjalan pergi dengan perlahan, aku berpaling memandang punggungnya, aku memang tak ingin menggunakan hal ini terhadapnya, kalau tidak aku tak akan menunggu sampai hari ini, bukan karena takut, melainkan karena merasa iba. Langkah kaki Lian belum menghilang di tengah kegelapan malam, namun dalam sekejap mata, punggungnya yang tadinya tegak menjadi agak bungkuk, seakan tak kuat menahan beban berat. Dengan dingin ligan memandang diriku dan huo kubing, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ujung-ujung bibir huo kubing melengkung ke atas, dengan tersenyum namun seakan tak tersenyum, ia memandangku, aku mengangkat tanganku, memberi isyarat akan menyerah, sambil tertawa aku pun berkata, aku akan menceritakan semuanya padamu. Walaupun berkata akan menceritakan semuanya padanya, aku hanya memberitahunya tentang bagaimana ligan memungut sapu tangan Lian, lalu tentang bagaimana aku memberikan sapu tangan itu kepada Lian, serta kenapa saat itu ligan ingin memanahku, sedangkan mengapa sebelumnya aku membakar sapu tangan itu, lalu kemudian berubah pikiran dan memberikannya pada Lian, tak ku sebut-sebut. Aku bukan ingin menutup-nutupinya, namun aku tak tahu bagaimana harus menceritakan perasaanku saat itu padanya, dan juga tak tahu apakah kejujuran seperti itu akan melukainya atau tidak. Setelah cerita selesai, kami telah pulang ke kediaman kami. Terhadap masalah itu, ia tak bertanya sepatah katapun, ia berbaring di depan dengan wajah tanpa ekspresi, tanpa berkata apa-apa, ia memandangku menanggalkan pakaian dan perhiasanku. Aku beberapa kali membuka mulut, hendak menyampaikan hal-hal lain padanya, namun ia tak menanggapinya, aku pun ikut diam, kesunyian aneh di kamar itu menghimpitku hingga sukar bernafas. Dari cermin aku memperhatikannya, hatiku semakin lama semakin tak enak, aku mengigit-gigit bibirku, ketika baru hendak. Berbicara, tiba-tiba ia bangkit, berjalan ke belakang diriku, duduk sambil menyilangkan kaki, lalu mengambil sisir dan menyisir rambutku. Ku Bing, aku. Tak usah menjelaskannya, semua yang kau lakukan untuk mengjiu saat itu tak salah, watakmu memang begitu, yang aku suka justru kau yang seperti itu. Aku hanya dapat bersuka cita karena aku lebih beruntung dari mengjiu, setelah ini, yang memiliki semua ini adalah diriku. Ia memeluku sambil berkata dengan lembut. Ketika aku sedang merasa benar-benar tersentuh karena kata-katanya, aku melihat di cermin bahwa bibirnya tersenyum dan matanya mengerling nakal, sekonyong-konyong aku bereaksi, aku meronta-ronta, lalu berbalik dan memukulnya, kau sengaja melakukannya. Kau sengaja berpura-pura marah, berlagak tersinggung, kau sengaja menakut-nakutiku. Dasar picik. Ia tertawa terbahak-bahak, dengan santai ia melayani beberapa jurusku, lalu dengan sebuah tangannya ia mengenggam tanganku, sedangkan tangannya yang satu lagi menarik pinggangku, kami berduapun jatuh bergulingan di atas permadani, Dahulu kau membuatku tak sedikit menelan pil pahit, kalau sekarang aku menakut-nakutimu tak ada artinya. Suara tawanya yang nyaring dan omelan manjaku pun memenuhi kamar itu. Dua hari setelah itu, aku terus menempel di belakang huo kubing seperti sebuah ekor. Dalam menunggang kuda dan berburu aku tak kalah dari para lelaki itu, bahkan kalau benar-benar dibandingkan, aku adalah orang yang paling banyak menangkap binatang buruan. Namun sekarang bukan saatnya aku memamerkan bakat berburuku, aku hanya melakukannya agar lelaki-lelaki lain tak menganggapku sebagai beban bagi huo kubing. Namun aku mempunyai sebuah kebiasaan yang sangat buruk, aku selalu lupa menggunakan busur dan anak panah. Begitu melihat binatang buruan, aku selalu memilih untuk mendekatinya dan menerkamnya, melihat kekuranganku ini, kubing tertawa sampai terbungkuk-bungkuk. Ia selalu mengingatkanku, Y.U.R., kau bisa menggunakan busur dan panah di punggungmu, tak usah selalu menerkam seperti serigala. Ketika melihatku berpaling dan menatapnya, ia cepat-cepat menambahkan sambil tersenyum, wajahmu ketika hendak menerkam sangat lucu, sebenarnya aku sangat suka melihatnya. Hah! Melihat seringai nakalnya, aku mana percaya padanya. Setan kecil. Dari balik gunung, terdengar sebuah teriakan dari kejauhan, kawanan rusa besar begitu mendengarnya aku segera bertepuk tangan dan berkata, daging rusa. Huo kubing melompat ke depan dan lari menghampirinya, sambil tersenyum ia berseru, perburuan yang bagus, lihatlah kepandaian suamimu, malam ini aku akan membuatmu makan kenyang. Benar-benar ada sebuah kawanan rusa besar, kawanan itu sangat padat, mungkin ada beberapa ribu ekor rusa di dalamnya, mereka berlari di tengah lembah, tanduk runcing di atas kepala mereka berkilauan di bawah sinar mentari. Dengan heran aku memandang kawanan rusa liar itu, kawanan rusa biasanya tak sebesar ini, di tempat ini, bagaimana bisa ada kawanan rusa liar yang begitu besar? Ketika berpaling, aku melihat Gongsun Ao berdiri di sisi Huo kubing, entah apa yang dikatakannya pada Huo kubing, wajah kubing nampak kelam, rupanya ia amat marah. Aku berjalan ke arahnya, Gongsun Ao tersenyum ke arahku sambil mengangguk dan memanggilku, sambil menunjuk ke arah kawanan rusa, ia berkata pada Huo kubing, general besar berkeras untuk menyembunyikan masalah ini agar tak menimbulkan keributan, aku pun baru tahu kemarin ketika secara tak sengaja mendengar pelayan pribadi general berbicara tentangnya. Karena general sudah tahu, berhati-hatilah, sekarang bersenang-senanglah. Aku bertanya, ada apa? Huo kubing membedikan anak panahnya ke arah kawanan rusa di lembah itu, ligan memukul paman. Bersamaan dengan perkataannya, anak panah dengan cepat melesat, jaraknya begitu jauh, namun anak panah Huo kubing tepat menembus leher seekor rusa. Hah? Iya, aku tak tahu harus berkata apa tentang ligan, tak nyana ia begitu gegabah, berani memukul Weiking. Kedudukan Weiking dalam hati kubing sangat istimewa. Sejak kecil kubing tak punya ayah, sedangkan saat itu Weiking belum mempunyai putra, ketika kubing untuk pertama kalinya naik kuda, Weikinglah yang mengendongnya, ketika untuk pertama kalinya mementang busur, Weikinglah yang mengajarinya. Cerita pertama yang didengar kubing adalah kisah Seng Paman berperang dengan bangsa Xiongnu, impian seumur hidup kubing pun muncul dari rasa hormat dan kagumnya pada Seng Paman ketika masih kanak-kanak. Walaupun sekarang nampaknya Weiking dan kubing berjalan sendiri-sendiri di markas, namun kedudukan Weiking di dalam hatinya masih tak tergantikan. Perbuatan Ligan memukul Weiking lebih buruk daripada kalau ia memukul kubing sendiri. Kau bukannya ingin makan daging rusa? Kalau tak cepat-cepat, rusanya sudah kabur. Huo kubing memimpin kami melompat ke dalam lembah, Gongsun Ao ikut berlari ke arah kawanan rusa bersamanya. Kulihat bahwa ia sedang berusaha keras menahan amarahnya, maka aku tak ingin banyak bicara tentang masalah itu dan membiarkannya, aku berlari mengikutinya dan Gongsun Ao ke lembah itu. Para pengawal yang mengenal baik lembah itu berseru-seru untuk menunjukkan jalan dan tempat-tempat yang sudah ditempati orang pada Seng Majikan. Liu Dashan, pengawal yang mengikuti di belakangku, karena tak hati-hati, terkilir karena tersendung batu, walaupun lukanya tak parah, namun larinya nampak melambat, ia mempersilahkanku mendahuluinya. Aku merasa bahwa walaupun kami belum mendekati kawanan rusa itu, namun kalau rusa-rusa liar itu berlari kemari, keadaan akan berbahaya, oleh karenanya aku tak berani meninggalkannya, tak usah tergesa-gesa, kita berjalan dengan lebih lambat sedikit saja, hal ini tak akan mempengaruhi perburuan rusa itu. Aku menengadah mencari sosok Kuo Kubing, hendak menyuruhnya menungguku sebentar, tapi entah kapan, ia dan Gongsun Ao telah menghilang di balik batu karang dan pepohonan, rupanya karena sangat marah. Ia hanya ingin pergi memanah rusa, menumpahkan darah segar untuk melampiaskan amarah dalam hatinya. Sebelum mendekati lembah, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan kaget dari bawah, karena tercampur dengan suara derap kaki rusa, suara itu terdengar sayup-sayup. Hatiku tak tenang, hanya memikirkan Kuo Kubing, tak memperdulikan orang lain lagi, aku segera berkata pada pengawal di sisiku, kau tinggal di sini, jangan turun, aku pergi dulu. Sebelum sempat menyelesaikan perkataanku, aku sudah pergi dengan amat cepat. Ketika sedang berlari dengan cepat di antara batu karang, sekonyong-konyong aku melihat seorang wanita yang pakaiannya serupa denganku berlari melewatiku, aku amat terkejut, namun tanpa berpikir panjang lagi, aku cepat-cepat berlari ke depan. Lembah itu semakin sempit, tebing di kedua sisinya amat curam, suara derap kaki kawanan rusa yang berlari bagai guntur, mengema di kedalaman lembah itu. Ternyata Kuo Kubing berdiri seorang diri di tengah kawanan rusa itu, tak jauh darinya, ligan yang dadanya tertembus anak panah terbaring di belakang beberapa ekor rusa mati, entah sudah mati atau masih hidup. Kuo Kubing melepaskan tiga batang anak panah sekaligus, setiap anak panahnya melesat dengan sebat dan ganas, rusa-rusa yang berlari mendekatinya satu persatu mati dengan mengenaskan di hadapannya, namun rusa di belakang mereka masih lari berbondong-bondong ke depan, tanduk di kepala mereka tajam bagai mata pedang, setiap saat dapat menusuk Kuo Kubing. Dengan enteng ia menendang tubuh rusa-rusa yang mati di dekat kakinya, dan menumpunya di sisi dirinya dan ligan, menjadikan mereka penghalang sementara. Para pengawal yang berada di luar lembah berteriak-teriak seakan gila, zaoponu dan yang lainnya beberapa kali hendak menerjang ke tengah kawanan rusa, namun selalu terpaksa mundur karena kawanan rusa itu, mereka pun hanya dapat melepaskan anak panah dari luar lembah. Di bawah perlindungan para pengawal, Liu Che muncul, begitu melihat keadaan Kuo Kubing, ia berseru dengan marah ke arah para pengawal, kalian masih belum menolongnya juga? Para pengawal segera melapor, rusa terlalu banyak dan amat liar, alam di tempat ini pun sangat sulit, di kedua sisi terdapat tebing, di antaranya hanya ada sebuah jalan sempit, Kami amat sulit melewatinya, mungkin kita harus mengerahkan pasukan. Liu Che serta merta tersadar, ia segera menanggalkan Leon Tin Giok yang dipakainya dan memberikannya pada Gong Sun Hi, sampaikan Tita Zen, kerahkan pasukan penjaga istana Gan Kuan Kemari untuk menyelamatkan mereka. Lian yang berada di antara kerumunan pengawal memandang Kuo Kubing dan Ligan yang berada di tengah kawanan rusa, wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergoyang-goyang hampir terjatuh. Sambil mengepalkan tangan erat-erat, Liu Che berjalan mondar-mandir, sambil dengan cemas menunggu pasukan datang, ia bertanya dengan marah, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Ligan? Para pengawal saling memandang dengan kebingungan, salah seorang di antara mereka yang pemberani melapor dengan sikap hormat. Hamba tak tahu apa yang terjadi, saat itu tak ada pengawal di sisi Jenderal Piaoki dan Adipati Guanei. Saat itu Neiken yang berdiri di tengah kerumunan orang dan tak nampak khawatir seperti kami memandang ke arah Kuo Kubing, matanya seperti samar-samar tersenyum. Sejak para pengikut Neiken berduyun-duyun meninggalkannya, hanya Ren An yang masih setia pada keluarga Wai, sekarang ia adalah guru muda putra mahkota. Ia berdiri sendirian di sebuah sudut, dengan wajah muram memandang kekejauhan, dari waktu ke waktu, ia bertukar pandang dengan Wai Kang. Saat itu, Wai Kang yang sedang berburu di kejauhan telah tiba, begitu melihat keadaan itu dan mendengar laporan para pengawal, wajahnya yang tenang bagai gunung berubah, pandangan matanya menyapu wajah Gongsun Ao, Ren An dan Wai Kang, Gongsun Ao dan Ren An menghindari pandangan. Matanya dan menunduk, namun dengan bandel Wai Kang membalas pandangan mati ayahnya. Aku berdiri di pucu pohon, memandang semua yang terjadi dari ketinggian. Anak panah di tempat panah Kuo Bing semakin lama semakin sedikit. Tanpa anak panah, bagaimana Kuo Bing dapat melawan ribuan kaki dan tanduk rusa yang tajam? Mau tak mau tubuhku gemetar, hatiku yang kebingungan dan ketakutan hendak melompat keluar dari dadaku. Aku harus menenangkan diri. Aku harus menenangkan diri. Jin Yeu, kalau kau ingin Kuo Bing tetap hidup, kau harus tenang. Setelah mengucapkan perkataan itu beberapa kali, aku melompat turun dari pohon, lalu berlari ke arah Zaoponu. Anak panah Kuo Bing hanya tersisa tiga batang, semua orang memandangnya sambil menahan napas, ia melirik ligan yang tergeletak di tanah, sambil melepaskan tiga anak panah dengan serentak, ia melompat ke arah ligan dengan amat cepat, setelah dalam sekejap mati merengut tempat anak panah yang dibawa ligan, dengan gerakan yang gesit dan indah, ia melompat kembali ke tempatnya semula, Ia memasang anak panah dan menarik busur, lalu kembali melepaskan tiga batang anak panah, dalam sekejap mata, tiga rusa pun terjatuh, namun masih ada seekor rusa yang menerjang ke hadapannya, jaraknya amat dekat, sehingga tenaga panah tak dapat merobohkannya. Tanduk rusa yang amat tajam itu menikam ke pinggangnya, rusa-rusa yang berada di kejauhan pun menerjang ke arahnya. Empat jari tangan kanannya mencengkeram tiga batang anak panah, ia mengangkat kaki kanannya dan mementang busur, sedangkan tangan kirinya menghunus pisau, ketika mata pisau yang tajam itu dengan telak menembus leher rusa di hadapannya, tiga batang anak panah pun dengan cepat melesat dan menembus leher tiga ekor rusa lain. Gerakan huo kubing secepat kilat, bagai seekor elang yang menerkam kelinci, ia berada di antara hidup dan mati, namun masih bersikap santai dan sesuka hati, luar biasa gagah, semua orang, termasuk Liu Che dan Wei King, mau tak mau berseru, bagus. Para jenderal dan adipati yang pernah bertempur di bawah panji-panji huo kubing mengayun-ayunkan pedang mereka, seakan sedang bertempur, sambil berseru-seru, jenderal Pyaoki. Jenderal Pyaoki, aku menarik jauh ponu, adipati jauh, mohon kejar Gongsun Hi, setelah ia selesai menyampaikan titah, cari kero untuk dapat kembali bersamanya. Kau tak perlu melakukan apapun, kau hanya perlu mengawasi segala tindak tanduknya. Aku tak punya waktu untuk bersikap sopan dan menjelaskannya dengan panjang lebar, hanya dengan singkat mengatakan permintaanku. Wajah zaoponu nampak panik, lalu dengan suara pelan, ia berkata, siap ia menggunakan perkataan yang digunakan dalam pasukan untuk menerima perintah militer, tanpa banyak bicara bersumpah untuk melaksanakan permintaanku, dengan berterima kasih, aku mengangguk, ia pun segera berbalik dan pergi. Aku merampas tempat panah dari tangan beberapa pengawal, lalu mengikatkan semuanya di tubuhku, setelah itu, aku memanjat ke sebuah tempat yang terpencil, setelah merasa ketinggian dan sudutnya tepat, aku bergelantungan di sebatang pohon cemara yang menonjol keluar dari lereng gunung, memejamkan mataku, lalu meneriakan sebuah lolongan panjang dari tenggorokanku. Bersamaan dengan lolongan itu, aku melepaskan pegangan tanganku, bagai bintang jatuh, dengan amat cepat tubuhku terjatuh ke dalam lembah. Begitu mendengar lolongan serigala, gerakan kawanan rusa menjadi kacau balau, dengan ketakutan mereka berusaha sekuat tenaga menghindari tempatku berada. Rusa terlalu banyak, lembah itu pun sangat sempit, mereka saling bertuburkan, walaupun kecepatan berlari mereka sudah melambat, namun tak ada tempat untuk menghindar. Aku melontarkan ikat pinggang manik emasku, ikat pinggang itu membelit pohon dan memperlambat gerakan jatuhku, lalu aku segera melepaskannya, setelah mengulangi gerakan itu tiga kali, aku telah mendekati permukaan tanah, namun ketika melepaskan ikat pinggangku untuk terakhir kalinya, aku hampir tak dapat menemukan tempat untuk berpijak di antara tanduk-tanduk rusa. Semua orang memandangku sambil menahan nafas, saat ini aku berada di udara dan tak punya tempat untuk mendarat, sedangkan di bawah kakiku rusa berlarian, kecepatan jatuhku bertambah cepat, sepertinya aku pasti akan tewas. Ikat pinggang manik emas mendahuluiku dan memukul tiga ekor rusa, tiga ekor rusa itu pun tewas dan terjatuh, sedikit. Menghadang kawanan rusa yang berlari ke arahku, dengan memanfaatkan kesempatan itu, aku mendarat di belakang tanduk rusa-rusa mati itu, ikat pinggangku berputar-putar, dengan hati-hati melindungi tubuhku, Pada saat yang sama, aku melolong untuk memperlambat lari kawanan rusa. Huo Ku Bing berseru, Jin Iyeu namun ia tak berseru girang karena melihatku, melainkan berseru dengan marah dan terkejut. Aku tersenyum ke arahnya, sambil dengan susah payah berjalan mendekatinya di tengah kawanan rusa, Aku berteriak, jaga dirimu baik-baik, kalau aku tahu kau terluka karena kurang waspada, aku tak akan bicara padamu setahun penuh. Jarak di antara kami dekat, dahulu, dengan kepandaian kami, kami hanya perlu melompat beberapa kali, namun hari ini kami begitu sulit melangkah, Setiap langkah kami ambil di antara ratusan ekor rusa yang berlarian dan bertanduk tajam, ketika aku berhasil melewati tembok pelindung yang dibuatnya dari tumpukan mayat rusa dan mendarat di sisinya, mataku dan matanya berlinangan air mata. Tak peduli setelah ini apapun yang terjadi, tak peduli apakah hari ini kami dapat lolos hidup-hidup, paling tidak kami akan bersama. Ketika aku tiba di sisinya, ia kebetulan sedang melepaskan anak panah terakhirnya. Aku segera melemparkan tempat anak panah di punggungku ke arahnya, huo kubing menyambutnya, lalu menarik keluar anak panah, gerakannya secepat kilat. Melihat rusa berjatuhan, ketenanganku tiba-tiba buyar, jantungku melompat-lompat dengan cemas, untung saja, aku tiba tepat pada waktunya, Kalau terlambat sedikit saja, aku tak berani memikirkan apa yang akan terjadi. Kepandaian memanahku tak sebaik dirinya, oleh karenanya aku tak mau mensiasiakan anak panah dan menaruh semua tempat anak panah yang kubawa di samping kakinya. Setelah menarik dan menumpuk rusa-rusa mati menjadi sebuah benteng, aku cepat-cepat memeriksanya untuk mengetahui apakah ia terluka. Sambil memasang anak panah, dengan suara pelan ia memakiku, kau ini perempuan bodoh. Ligan yang berbaring di tanah tanpa bergeming terbatuk-batuk, lalu berkata dengan terbata-bata, kebodohan, semacam, ini, adalah, keberuntunganmu. Kulihat bahwa walaupun di tubuh Wokubing nampak tak sedikit bercak darah, ia sendiri tak terluka, maka aku berbalik dan memperhatikan Ligan, anak panah menembus tubuhnya dalam-dalam, karena ia memakai baju hitam, aku tak dapat melihatnya dari kejauhan, namun sekarang aku menemukan bahwa sebagian besar tubuhnya telah berlumuran darah. Aku menuangkan seluruh obat Jin Chuang di lukanya, ia menarik ujung-ujung bibirnya, dengan susah payah tersenyum, ini panah Wokubing, tak usah, berusaha dengan sia-sia. Walaupun tak ingin mencabut nyawaku dengan sebatang anak panah, ia pun tak berbelas kasihan. Kalau aku mendapatkan pertolongan sedikit lebih cepat, mungkin aku masih akan dapat hidup, sekarang, sudah tak bisa. Dengan cemas, aku berusaha menghentikan aliran darahnya, kau harus tetap hidup, Lian berada di luar sana, ia hampir pingsan, kalau kau benar-benar mati, jangan-jangan ia akan sakit keras. Ekspresi wajah Lian berubah-ubah tak menentu, suka duka seumur hidup dalam sekejap mati muncul di wajahnya. Kubing, kau, kenapa saat ini aku tak ingin menyebutnya bodoh? Namun saat ini ia benar-benar melakukan suatu tindakan yang bodoh, tindakan itu sendiri tak salah, tapi ia seharusnya tak melakukannya dengan care yang begitu bodoh. Lian adalah seorang adipati dinasti Han yang terhormat. Keluarganya telah turun-temurun melayani dinasti Han, kalau ia memanah Lian hingga tewas seperti ini, menurut hukum dinasti Han ia akan dihukum mati. Tanpa berkata apa-apa, Huo Kubing menatap kawanan rusa di hadapannya, us, us, dua ekor rusa pun terjatuh. Dengan lirih Lian berkata, kau jangan marah, kami berdua dijebak orang. Beberapa hari ini hatiku tak senang, maka aku memerintahkan para pengawalku untuk pergi, dan memilih tempat yang terpencil untuk berburu sendirian. Setibanya di tempat itu, seorang wanita tiba-tiba muncul, dan tanpa alasan yang jelas menyerangku, setiap jurusnya ganas, membuatku terpaksa melawan mati-matian. Melihat pakaianmu hari ini, aku baru tersadar, ia terbatuk-batuk, perkataannya terputus. Sambil membantunya bernappas, aku berkata, aku mengerti. Barusan ini dengan samar-samar aku melihat seorang perempuan yang berpakaian seperti diriku. Suasana kacau karena kawanan rusa yang berlarian membuat pikirannya kacau dan amarahnya meluap-luap, sehingga nafsu membunuhnya keluar. Selain itu, sebelumnya, amarah kubing pun telah dipancing keluar oleh Gong Sun Hi, oleh karenanya, ia memanahmu dengan murka. Ligan tertawa terkekeh-kekeh, darah di sudut bibirnya munkrat. Gong Sun Hi berkata padamu bahwa aku memukul jenderal. Besar wei? Huo kubing dam seribu bahasa, tak menjawabnya, Ligan tak mengacuhkannya dan berkata, Saat itu, ketika mendengar ayah bunuh diri, untuk sesaat aku lupa diri karena berduka, aku langsung pergi mencari jenderal besar wei untuk mencari tahu apa yang terjadi, kenapa ia tak mau membiarkan ayah memimpin pasukan di garis depan, ayah pun bukan untuk pertama kalinya tersesat. Kenapa kali ini ia bunuh diri? Para pengawalnya menghadangku, tak memperbolahkanku menemuinya, perkataan mereka pun kasar, semuanya memaki-maki ayah. Karena marah aku berkelahi dengan mereka, untung saja jenderal besar wei keluar, ia hendak berseru untuk menyuruhku berhenti, namun dalam kemarahanku aku mendorongnya, tapi aku segera ditarik oleh para pengawalnya. Jenderal besar wei bertanya kenapa aku memukul mereka, aku harus berkata bagaimana, masa harus mengulangi penghinaan mereka terhadap ayahku sekali lagi? Lagipula saat itu kemarahanku sudah sampai ke ubun-ubun, aku merasa mereka semua adalah orang hina, aku malas banyak bicara, tak nyana, maling berteriak maling, Para pengawal itu malahan berkata bahwa akulah yang sengaja mencari gara-gara. Aku mendengus, lalu berkata dengan sinis, hal ini sudah terjadi setengah tahun yang lalu, namun Gongsun Hi tak berkata apa-apa tentangnya, dan justru mengatakannya hari ini. Ligan mendadak terbatuk-batuk hebat, darah tak henti-hentinya menyembur dari mulutnya, ia menarik tanganku, Nona Jin Iye U, mohon kau, mohon kau. Kulihat nyawa seseorang sedang melayang di depan mataku, melihat rasa rindu dan duka di matanya, aku tiba-tiba merasa bahwa segala ganjalan di masa lalu tak perlu diungkit-ungkit lagi, Dengan bimbang aku berkata, aku tak bisa melakukan segalanya, namun aku berjanji padamu untuk dengan sebisanya bersabar padalian, dan akan berusaha sebisaku untuk menasuh hatiku Bing untuk tak mencelakainya. Ligan terengah-engah beberapa kali, matanya penuh rasa terima kasih, walaupun wajahnya pucat pasi, ekspresinya nampak amat tenang, melihat ketenangannya, rasa bimbang di hatiku pun sirna, tanpa menyesal sedikitpun, aku berjanji padanya. Ia memejamkan sepasang matanya, bibirnya tersenyum tipis, telunjuk kanannya perlahan-lahan bergerak, tangannya gemetar, namun ia masih berusaha melakukan sesuatu, setelah bergerak untuk beberapa saat, akhirnya tangannya berhenti bergerak, tak bergeming. Senyum tipisnya membeku di tengah darah yang berwarna merah tua, memancarkan rasa duka yang tak terlukiskan. Dengan hati-hati aku mengangkat tangannya, sebuah sulur yang digambar dengan darah segar nampak di sisi lengan bajunya, walaupun belum selesai digambar, namun karena sangat akrab dengannya, aku tahu bahwa sulur itu adalah sulur yang membelit huruf li itu. Aku bukan seorang yang melankolis, namun melihat huruf li itu, aku teringat akan saat pertama kali melihatnya, saat ia minum arak dari mangkuk besar dan makan sepotong daging besar, dengan semangat kepahlawanan yang berkobar-kobar. Hatiku pun terasa pedih, mula-mula aku bermaksud segera memotong-motong lengan baju itu dengan pisau hingga hancur, namun lalu berubah pikiran, dengan hati-hati aku memotong lengan baju itu, lalu menyimpannya dalam saku dadaku. Di kejauhan, Zaoponu, Fuluzi dan Yijijian memimpin pasukan bersenjata lengkap memisahkan kawanan rusa, jumlah rusa yang menerjang ke arah kami pun banyak berkurang, kebetulan anak panah kami juga sudah habis, dengan enteng Huokubing membuang busurnya, lalu menebas rusa-rusa yang menerjang ke arah kami. Ia sudah meninggal. Aku berjalan ke sisi Huokubing, dengan manik-manik emasku, aku memukul rusa-rusa yang hendak menerjang dari samping, karena ligan sudah mati, tak ada saksi meta, namun masih banyak jejak yang dapat diselidiki orang. Kawanan rusa ini sangat aneh, walaupun aku tak tahu bagaimana mereka mengumpulkan rusa-rusa itu di sini, berilah aku sedikit waktu, aku pasti akan dapat menyelidikinya hingga tuntas. Huokubing mengenggam tanganku, matanya mengawasi Zaoponu dan yang lainnya yang sedikit demi sedikit mendekat, aku ingin kau melupakan semua yang dikatakan ligan padamu barusan ini. Tangannya sedingin es, tanganku pun berubah menjadi sedingin es air matu berlinangan di mataku, aku mengigit bibirku keras-keras, memaksa air matu berhenti mengalir, baik. Zaoponu berlari ke hadapan kami, lalu berlutut dengan satu kaki pada Huokubing, namun wajahnya menghadap ke arahku, hamba berhasil melaksanakan perintah. Ketika Zaoponu melihat ligan yang bersimbah darah, untuk sesaat air mukanya berubah, namun Fuluzhi dan Yejijian bersifat lugas, tanpa takut maupun tegang, mereka bertanya, apakah Adipati Guanei sudah meninggal? Dengan hambar Huokubing memberi perintah, bawa jasad ligan ke atas. Setelah selesai berbicara ia tak memperdulikan semua orang dan langsung berjalan di depan. Zaoponu bersujud di hadapanku, kalau saja hamba sedikit lebih cepat datang, mungkin Adipati Guanei masih hidup. Aku menggeleng, lalu mengikuti Huokubing tanpa berkata apa-apa. Begitu melihat Huokubing, untuk sesaat Liu Che kegirangan, namun segera menahan dirinya. Fuluzhi meletakkan jasad ligan di atas tanah, tanpa berkata apa-apa, lian jatuh pingsan, dayang-dayang dan Tabib segera membawanya kembali ke istana Gankuan. Pandangan Matu Liu Che menyapu jasad ligan, lalu dengan sedingin es menatap Huokubing seraya melamaikan tangannya, para pengawal dan pejabat yang berjaga di sekelilingnya pun cepat-cepat pergi jauh-jauh. Seorang pengawal hendak mengajakku pergi, namun aku menatapnya tanpa bergeming dengan tenang. Huokubing yang biasanya sedikit bicara mendadak berkata, biarkan ia tinggal pengawal itu bimbang sejenak, lalu segera pergi. Tak lama kemudian, di tempat itu hanya tersisa Huokubing, Gongsun Ao, Gongsun Hi dan para pejabat tinggi lain. Dengan dingin Liu Che berkata, berizun penjelasan. Memanah pejabat tinggi istana hingga mati adalah kejahatan yang hukumannya adalah hukuman mati Huokubing melangkah maju, lalu berlutut di hadapan Liu Che, namun tak berkata sepatah katapun. Wajah Liu Che perlahan-lahan berubah menjadi kelam, Gongsun Ao cepat-cepat berlutut, lalu berkata sambil terseduh sedan, hamba pantas mati. Saat itu Adipati Guanei memukul Jenderal Besar Wei, akan tetapi Jenderal Besar Wei memakluminya dengan mempertimbangkan bahwa Adipati Guanei baru saja kehilangan ayahnya, dan karena terlalu berduka melakukan suatu perbuatan yang tak pantas, oleh karenanya ia sama sekali tak mempermasalahkan kejadian itu. Akan tetapi hari ini hamba salah berbicara dan malahan menceritakan kejadian itu secara panjang lebar pada Jenderal Piaoki. Dengan geram Liu Che menendang Gongsun Ao, apakah kau sama sekali tak tahu tak kubing? Gongsun Ao terguling-guling di tanah, lalu segera kembali berlutut, tanpa menghiraukan luka yang diduritanya, ia bersujud tanpa henti sambil terus-menerus berkata, hamba pantas mati, hamba pantas mati. Tak lama kemudian, wajah Gongsun Ao telah berlumuran darah. Sinar Mati Wei King nampak rumit, akhirnya ia tak kuasa menahan diri untuk tak mengambil keuntungan dari kejadian itu. Bertahun-tahun yang silam, Gongsun Ao telah menyelamatkan nyawanya, ia benar-benar merasa berhutang budi pada Gongsun Ao seumur hidupnya. Wei King berlutut di hadapan Liu Che, lalu berkata sambil bersujud, yang seorang adalah keponakan hamba, sedangkan yang seorang lagi adalah bawahan hamba, hamba seharusnya bertanggung jawab atas kematian Ligan, mohon yang mulia menghukum hamba juga. Liu Che tak menghiraukan Wei King, ia hanya dengan murka menunjuk huo kubing sambil memakinya, Zen lihat dari caramu memimpin pasukan dan bertindak, kau sudah jauh lebih tenang dibandingkan saat muda dahulu, dan Zen pikir karena sudah mempunyai anak istri, kau tahu kera menahan diri, tapi hari ini kau kembali melakukan perbuatan semacam ini, beritahu Zen dengan jujur, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ligan? Tubuh huo kubing tegak lurus bagai buluh, punggungnya nampak tegang, namun hatinya sedingin es, ia menggunakan sikapnya yang keras untuk menyembunyikan duka dalam hatinya, keluarga Wei yang sejak kecil dianggapnya sebagai keluarganya telah mengkhianatinya. Liu Che tentunya juga merasakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini, dengan perkataannya itu, ia membantu huo kubing mencari alasan. Berharap dapat mengalihkan tanggung jawab kepada Ligan, namun bagaimana huo kubing dapat menimpakan kesalahan kepada seseorang yang sudah mati dan tak dapat memelah diri demi menyelamatkan dirinya sendiri? Ia lebih-lebih lagi tak dapat mengatakan hal yang sebenarnya dan membuat Wei King kesulitan. Liu Che selalu mencari kesempatan untuk menekan Wei King, namun Wei King tak pernah melakukan kesalahan, setelah masalah ini muncul, tak peduli apakah Wei King tahu tentang masalah itu atau tidak, Liu Che tak akan membiarkan kesempatan emas ini berlalu. Wei King adalah gunung besar tempat seluruh keluarga Wei bersandar, kalau Wei King melakukan kesalahan, seluruh keluarga Wei akan berada dalam bahaya. Liu Che menunggu huo kubing untuk beberapa lama, namun ia masih tak mengucapkan sepatah katapun. Liu Che pun berkata dengan geram, kau pikir Zenta akan membunuhmu tiba-tiba ia menunjukku dan berkata, Jin Yeu, kemari.